Tim gabungan polisi, TNI dan petugas jalan tol Transubatra Sabtu malam menggelar razia kendaraan yang diberi nama operasi gantuk. Sesuai namanya, tujuan operasi ini mensosialisasikan kepada pengemudi mobil agar beristirahat saat mulai mengantuk dengan memanfaatkan res area. Operasi ini dilaksanakan di depan res area jalan tol Transubatra, kilometer 163 ruas terpeka atau terbangi besar pematang panggang kayu agung. Seluruh kendaraan yang melintas dihentikan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, khususnya pengemudi mobil. Operasi ini digelar dengan tujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan kendaraan di jalan tol akibat supir mengantuk. Kendaraan yang kita masukkan ke kantong parkir, kemudian kita hentikan dan kita tanyakan kepada supirnya, kita kasih himbawan bahwa apabila pengemudi merasa lelah atau mengantuk, silakan untuk istirahat. Tujuan kita yang mudah-mudahan dengan adanya operasi yang sudah kita selanggarkan ini, nanti kita baca apakah ada dampaknya penurunan dari adanya kecelakaan. Dari data PJR Polda Lampung, sejak dioperasikan jalan tol Transubatra yang menghubungkan Lampung dengan Sumatera Selatan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2019, angka kecelakaan sudah mencapai 144 kasus. 139 korban yang meninggal dunia dan 199 orang mengalami luka-luka akibat mengalami kecelakaan di jalan tol Transubatra. Dari data tersebut, sekitar 80% di atar aja penyebab kecelakaan karena supir mengantuk. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Tegah. Terima kasih telah menonton.